Ria Ricis mengaku alami baby blues hingga memaksa putrinya, cutraifah arah Moana minum asi sampai muntah. Imbas bayi Moana disebut terlalu kecil karena lahir dengan berat badan 2,5 kg, Ria Ricis memaksa putrinya banyak minum asi. Ria Ricis bahkan menangis sambil membisikkan kalimat pada Moana untuk tak berhenti minum susu. Ia merasa tertekan karena berat badan Moana dipandang terlalu kecil. Pengakuannya tersebut diuraikannya dalam Youtube Ria Ricis. Baby bluesnya itu pernah salah satunya di titik aku nyusui Moana, dan aku itu bilang sama Moana, ayo habisin, biar cepat gede. Ibu nggak tahan Moana dibilang kecil mulu. Itu aku ngomongnya sambil nangis, kata Ria Ricis dengan mata berkaca-kaca. Aku juga sampai di titik kenapa berhenti, ayo terus intinya gitu, imbunya. Meski melihat Moana kekenyangan hingga muntah, Ria Ricis mengaku tak berhenti. Ia justru menegur putri kecilnya itu. Aku bilang di dekat telinganya, jangan dikeluarin lagi ibu susah keluarin asinya. Moana kapan gedenya kalau dikeluarin lagi tukas istri Toku Rian ini? Menurut Ricis, insiden itu sering dilakukannya jika menyusui Moana saat dini hari ketika Toku Rian tertidur. Suami aku nggak tahu karena suami aku tidur. Itu biasa terjadi pada dini hari kita, aku dan Moana kebangun berdua, tandasnya. Menyadari kesalahannya, Ria Ricis kini berusaha menerima takdir yang ia dapatkan. Ia pun meminta maaf pada sang putri. Akhirnya aku sadari bahwa itu adalah kehendak Allah dan Alhamdulillahnya aku dapat banyak support. Moana ibu minta maaf, Moana harus terlahir dari gen yang kecil, ibu minta maaf.